Dan untuk mengetahui situasi terkini di luar gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kita bergabung bersama reporter Tika Bermau. Ya Tika, bagaimana suasana terkini di luar gedung MK? Silahkan dengan laporan Anda. Ya Indri, baik sekali. Sekitar satu setengah jam yang lalu Kapolri Sutarman mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemantauan langsung terkait kesiapan dan juga pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi yang akan menyelanggarakan sidang keputusan hasil sekitar Pilpres pada pukul 2 siang nanti. Dan memang di sini dapat terlihat bahwa pengamanan oleh pihak kepolisian lebih ekstra dibandingkan dari sidang-sidang yang sebelumnya. Hal ini memang dilakukan karena pada hari ini Majelis Hakim akan membacakan hasil keputusan sekitar Pilpres di mana sebelumnya tim Prabowo-Hatta atau dari pihak pemohon telah memberikan gugatan dan juga menyertakan banyak saksi dari berbagai daerah di tanah air. Dan untuk pengamanannya sendiri, kepolisian memperlakukan sistem 4 ring di mana yang pertama ring 1 di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, ring kedua di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau halaman di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan ring yang ketiga tepatnya di Patung Kuda dan juga ring 4 area di sekitar Bundaran HI. Dan berikut ini adalah petikan wawancara Kapolri Suterman saat beliau memantau langsung persiapan dan juga pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi. Pekuatan TNI yang kita minta sudah di-standbykan di beberapa titik juga termasuk di sentra-sentra ekonomi dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya di samping itu juga ada standby force di kesatuan masing-masing dan setiap saat untuk dikerahkan sudah siap. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai mengerapkan TNI. Pak, ini kan di Jakarta ya Pak, bagaimana dengan di provinsi lainnya ya Pak? Sebelumnya standby. Ya Indri, demikian tadi cuplikan dari atau petikan tentang pengamanan dari Kapolri Suterman. Indri. Baik Tika, terima kasih atas laporan Anda. 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 Terima kasih atas laporan Anda.